Halo guys, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal membahas tentang build dari Lady Brow nya Baper terbaik di game Monka Star Rail Lady Brow nya mempunyai elemen wind dan mempunyai roll the harmony Nah, bagi kalian yang masih bingung cara build dari Lady Brow nya Kalian berada di video yang tepat Karena gue bakal membahas key, trash, relic, skill, dan team com nya Jadi tonton videonya sampai habis Let's go mamang Brow nya mempunyai basic attack bernama Windrider Bullet Saat basic attack Brow nya menyerang musuh Basic attack nya akan mengeluarkan damage win Dan berfokus kepada single target Dan ketika kalian membuka kemampuan tambahan comment Maka crit rate basic attack Brow nya akan meningkat 100% Jadi dipastikan basic attack Brow nya akan mengeluarkan critical damage Di skill bernama combat redeployment Brow nya akan menghapus 1 debuff milik 1 rekan tim Membuat target tersebut segera beraksi dan meningkatkan damage 1 giliran Saat digunakan pada diri sendiri, efek pendahuluan aksi tidak akan terpicu lagi Di kemampuan tambahan bernama battlefield Brow nya akan meningkatkan 20% defense seluruh rekan tim Selama 2 giliran saat pertempuran dimulai Di talent bernama Leading the Way Setelah melancarkan basic attack Mendahulukan aksi Brow nya yang selanjutnya Di kemampuan tambahan bernama military mic Meningkatkan 10% damage yang diakibatkan seluruh rekan tim Saat Brow nya berada di medan pertempuran Di ultimate bernama Belogog March Brow nya akan meningkatkan attack Crit Damage seluruh rekan tim selama 2 giliran Untuk peningkatan Crit Damage Ada scaling dari Crit Damage nya Brow nya Nah itu dia guys pembahasan dari Trash dan Kit dari Brow nya Untuk prioritas Trash Kamu utamakan dulu skill nya Terus disusul dengan ultimate Disusul dengan basic attack Dan kamu bisa naikin kemampuan-kemampuan tambahan lainnya Kita bakal lanjut membahas tentang Lycon terbaiknya Nah senjata terbaik saat ini yang bisa kalian pakai adalah But the battle isn't over Yang dimana pasifnya bisa meningkatkan 10% energy regeneration rate Pengguna dan memulihkan 1 point skill Saat pengguna melancarkan ultimate pada rekan tim Epek ini hanya dapat terpicu sekali Setiap pengguna melancarkan ultimate 2 kali Setelah pengguna melancarkan skill Damage rekan tim yang beraksi berikutnya Akan meningkat 30% selama 1 giliran Untuk senjata bintang 4 Kamu bisa memakai memories of the past Dimana pasifnya dia bisa meningkatkan 28% break effect pengguna Setelah pengguna melancarkan serangan Memulihkan 4 energy tambahan Epek ini hanya dapat terpicu sekali setiap giliran Untuk senjata selanjutnya Kamu bisa pakai spas and the future Setelah pengguna melancarkan skill Meningkatkan 16% damage rekan selanjutnya Yang beraksi selama 1 giliran Dan weapon selanjutnya Kamu bisa pakai weapon dance Setelah pengguna melancarkan ultimate Mendahulukan 16% aksi seluruh rekan tim Dan jika kamu belum mempunyai Lightcon bintang 4 atau bintang 5 Kamu bisa memakai weapon bintang 3 terlebih dahulu Seperti messing chow Dimana pasifnya ini memulihkan 4 energy tambahan Setelah pengguna melancarkan serangan Atau terkena serangan Epek ini hanya dapat terpicu sekali setiap giliran Nah itu dia daftar Lightcon yang bisa kamu pakai Untuk senjata Lady Brow nya Kita bakal lanjut membahas tentang reliknya Untuk relik kamu bisa memakai Eagle of the Twilight Land Dimana 2 pici setnya bisa nambahin Wind Damage 10% Dan 4 pici setelah pengguna melancarkan ultimate Bakal mendahulukan aksi Sebesar 25% Untuk relik yang kedua Kamu bisa memakai Tip of Shooting Meteor 2 pici nya bisa menambahkan Break effect sebesar 16% Dan 4 pici nya meningkatkan 16% break effect pengguna Dan memulihkan 3 energy Setelah pengguna mengakibatkan Weakness break pada musuh Nah untuk ornamen kalian bisa menggunakan Fleet of the Eagle Yang dimana 2 pici nya bisa meningkatkan 12% mag HP pengguna Meningkatkan 18% attack Seluruh rekan tim ketika speed pengguna Lebih dari atau sama dengan 120 Untuk ornamen selanjutnya Kamu bisa memakai Sprigly Von Wage Dimana 2 pici nya bisa meningkatkan 5% energy regeneration rate pengguna Ketika speed pengguna lebih dari atau sama dengan 120 Segera mendahulukan 40% aksi Saat memasuki pertempuran Untuk prioritas Stat yang kamu harus dahulukan Adalah energy regeneration rate Soalnya bro nya mempunyai 120 energy cost Nah untuk selanjutnya Kamu bisa prioritaskan Di critical damage Dan speed Untuk pemasangan relic Udah pasti kalian di kepala ini Adalah stat HP Nah kalian utamakan Stat, crit damage Speed dan break effect Nah disini udah pasti Main stat nya adalah attack Dan kalian utamakan juga Stat, speed, crit damage dan break effect Dan disini udah pasti kalian wajib banget Pake critical damage Soalnya critical damage ini Bakal men-scaling buff Dari ultimate nya bro nya Yang bisa nambahin critical damage Untuk seluruh rekan tim Nah disini kalian bisa pake speed Atau attack Sesuaikan dengan Stat kalian Nah untuk di planner spear Kalian bisa pake wind damage Push Nah untuk di Link rope Wajib banget kalian pake Energy regeneration rate Agar si bro nya ini Bisa cepet ultimate Soalnya dia mempunyai Energy cost Di 120 poin Nah untuk rekomendasi Trimbor nya Sudah pasti bro nya ini Bakal ngebub DPS Han kalian Contoh seperti Silly Atau dan heng Ataupun kalian ngebub DPS Seperti susang Nah untuk 2 lagi Udah pasti kalian masukin Healer Dan 1 DPS AOE Atau kalian bisa masukin 1 buffer lagi Seperti Tingyun Nah seperti ini guys Untuk rekomendasi Tim nya Nah disesuaikan Juga dengan Akun kalian Nah atau kalian bisa masukin 1 buffer DGG lagi Yaitu si Asta Nah gini guys 2 buffer 1 DPS Nah kalau kalian butuh DPS AOE Kalian bisa masukin Serpal Imeko Ataupun Karakter yang lainnya Nah satu lagi Kalian bisa masukin Healer Atau tanker Nah itu guys Untuk rekomendasi Tim dari si Bro nya Nah itu dia guys Untuk build Dari bro nya Semoga video ini Bisa membantu kalian Jangan lupa di tengah Tombol subscribe nya Agar gue makin semangat Bikin videonya Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye bye